yang ke-10 yang ke-10 mengadakan ritual tertentu untuk mengeluarkan gangguan jin nah ini mengadakan ritual tertentu untuk mengeluarkan gangguan jin gangguan jin di rumah buat ritual tertentu acara tertentu sembelih ayam hitam lalu serahkan darahnya lalu undang orang siak lalu sekalanya blablabla adakan acara-acara yang sifatnya jelas-jelas hanya agama luar Islam yang mau melakukannya kita tidur pula yang seperti itu dalam rangka mengeluarkan gangguan Oh sawah kita sekarang kena hama hama ini diyakini bukan hama biasa tapi ini adalah jin lu Bagaimana caranya darah anak gadis perawan atau maaf maaf kumpulkan 100 darah head dari wanita yang berbeda lalu campurkan dengan air tujuh muara latihannya ah nanti serakkan dari ujung ke ujung sawah yuponik wajinnya bu hai hai ibu yang kami muliakan ritual tertentu dalam rangka menghilangkan gangguan jin apakah gangguan itu pada tempat pada rumah atau pada kenderaan atau pada tanah atau pada anak dan keluarga lakukan ritual ritual Seperti apa ritual lain puasa putih selama 40 hari Hai karena permintaan jinnya seperti itu kalau kamu lakukan puasa putih selama 40 hari atau nyepi dalam bilik yang tidak boleh ada cahaya tidak boleh ada masuk cahaya nak boleh lampuai duit nak boleh ada lilin selama tujuh hari tujuh malam itu permintaan dan syarat dari jin dan setan kami baru tidak mengganggu kalian kalau kalian melakukan ini nih Bila itu dilakukan bu maka ini termasuk perbuatan apa kira-kira kita patuhi keinginan jin dan setan maka kita jadi pecundang mereka Insya Allah dia tidak akan melepaskan kita karena kita percaya kepada apa yang dikatakannya nyumpal yang lama tu bu'a keceknya kebalikan itu nama buik bu apa yang dimau oleh jin dan setan maka ibu dengan berani mengatakan tidak bukan saya akan mentaati kamu tapi kamu yang harus taat pada Allah kamu harus keluar dari rumah ini kamu harus keluar dari jasad ini kamu harus keluar dari tempat ini jika tidak maka kami meminta kepada Allah yang menciptakan kamu agar Allah menghancurkan kamu agar Allah mengazap kamu angkit tangan langsung ya Allah menggigiannya langsung tubuh menggigian itu ya kalau saya nanya ibu muda itu gaya ibu kau tak rasu dek jihidnya setan kau bagaknya ibu tak rasu dek jihidnya setan kau beraninya ibu Insya Allah dia akan keluar ngacir bu sambil terkentut-kentut tapi kalau akandanya iyo iyo Pak Jin iyo Pak Jin betul iya wak jadi bu dia tidak akan pernah pergi bahkan dia akan panggilkan kawannya sini sini yang lain-lain halo pakai SMS sebagainya tuh sini kumpul pakai WhatsApp pakai disini ada tempat yang sangat ideal untuk ditempati karena penghuninya manusia ini on manusia ini goblok dia mau patuh kepada kita dia takut kepada kita kita keren di matanya gitu loh bu jadi apapun ritualnya padahal kita diperintahkan untuk membuang yang berbahaya dari makhluk jin dan setan satu tempat itu ketika memasukkini cukup membaca Allahumma inni a'udzubika min minasyautan arrojim wa hamzihi wa nafzihi wa nafkhi itu ada tuh atau a'udzubika limatillahi tamati min syarri mahkhalaq begitu lho bu itu sunnah ya itu sunnah selama yang dirukiahkan adalah air lalu airnya disiramkan ke rumah nah itu sunnah ya lakukanlah Hai nah sekarang saya tanya itu kebanyakan ada di mana dalam tubuh manusia di dalam darah coba lihat halaman 212 inna syautan ya jirimin ibni Adam majraddam nah itu ya keterangan nabi SAW sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam di dalam aliran darahnya di dalam aliran darahnya makanya ibu-ibu Wahai hamba hamba Allah Wahai pemirsa dan penyimak uzmatifi dimanapun berada setiap gangguan yang ada berkaitan dengan darah penyakit atau apapun yang berkaitan dengan darah yakinilah ada makar syaitan disitu yakinilah ada makar syaitan situ kanker darah ada kanker di bagian pembuluh darah pecah pembuluh darah ada bagian macam-macam apapun yang berkaitan dengan masalah darah bu itu tidak lepas daripada makar jindan syaitan ibar Allah ma'ashir al-muslimat hamba-hamba Allah yang kami muliakan coba perhatikan pada halaman 213 orang yang memperhatikan keadaan ini akan mendapati bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali hal yang merugikan diantaranya ah silahkan Bu itu sangat jauh dari tuntunan Allah penjalan yang benar untuk mengobati penyakit seperti ini nah jauh sekali dari jari-jari dari jalan yang benar ini bukan tuntunan Allah bukan tuntun Rasul menghindarkan diri di gangguan jin dan syaitan bukan mengalakukan ritual-ritual kalau di Mesir dulu Bu waktu Amru Ibn al-As sebagai gubernur Mesir apa ritual yang dilakukan masyarakat tiap tahunnya Bu agar sungai nilnya mengalir apa ritualnya mengalirkan darah mengalirkan darah seorang gadis perawan setiap tahunnya lalu darah tersebut diteteskan di ulu Sungai Nil kalau hanya begini lalu darahnya mengalir gitu oke Bu tapi bukan ini ini gadis perawan tiap tahun itu Bu dan penduduk sudah yakin kalau itu tidak dilakukan air berhenti keluar dari mata airnya sebanyak sementara sumber hidup satu-satunya bangsa Mesir ada dari Sungai Sungai Nil Hai Nah Islam masuk ditaklukkan Mesir diangkatlah guber sebagai gubernur Mesir itu Amru Ibn al-As radiyallahu anhu mengetahui adanya kebiasaan seperti ini Amru Ibn al-As langsung mengharamkan perkara ini kepada seluruh rakyat Mesir tidak boleh rakyat menyampaikan kekhawatiran mereka kalau kita tidak buat nanti air tidak mengalir lalu bagaimana kita bisa hidup Allah yang akan alirkan air ini bukan apa-apa kata Amru Ibn al-As ternyata betul Bu enggak mengalir airnya berhenti saja matu airnya karyang digali digali tetap saja nggak ketemu airnya aduh Amru Ibn al-As berkirim surat kepada Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya amirul mu'minin bla 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 apa yang harus saya lakukan saya sudah hentikan masyarakat tidak boleh melakukan ritual setan itu dan mereka mau mendengar tetapi masalahnya terjadi seperti mereka khawatirkan maka Umar Ibn al-Khattab enggak banyak pikir ambil pena ambil satu kertas fafirus menulis Bismillahirrahmanirrahim kepada Sungai Nil Wah keren Bu kepada Sungai Nil ini menandakan apa menandakan apa apapun alam semesta ini sesungguhnya mereka bisa berinteraksi dengan manusia ibu masih dengar bagaimana adanya tiang kurma yang senantiasa dipegang waktu khutbah Nabi dalam berjumat ketika Nabi sudah berpindah ke mimbar yang dihadiahkan kepada Nabi dan Nabi tidak lagi memegang kurma satu jamaah satu mesjid itu mendengarkan tangisan pertampuan ini sampai Nabi turun di lulusnya baru diam sedih dia karena dia bisa dipegang oleh Nabi sekarang Nabi meninggalkannya ini contoh ya alam ini sebenarnya menyaksikan dan hidup Bu dan juga dua bukit yang berbicara saat Nabi dan para sahabatnya melewati lembah mereka seluruh sahabat mendengarkan berbicaraan dua bukit ini bahagianya mereka lembah mereka dilalui oleh orang-orang yang mulia sebagaimana ibu juga dengar batu-batu Nabi Daud berbicara Hai Daud ambil saya jadikan saya sebagai senjatamu untuk membunuh jalur ya kan Masya Allah Bu berbicara nanti di akhir zaman Allah izinkan semuanya berbicara Hai Muslim ini ada Yahudi semuanya di belakang saya tangkap dia bunuh kan begitu kan nah begitu juga ketika Umar bin Khattab mengetahui rahasia ini maka dia menulis surat kepada sungai Bismillahirrahmanirrahim Hai Nil saya adalah Umar bin Khattab amirul mu'minin Oh keren Bu ya jika engkau mengalir atas kehendakmu sendiri dengan kemauanmu maka berbuatlah sesuka hatimu tapi jika engkau mengalir atas kehendak dan izin Allah subhanahu ta'ala maka saya amirul mu'minin Umar bin Khattab perintahkan engkau dengan nama Allah Masya Allah ya mengalirlah engkau selesai digulung nih bawa surat kasihkan ke gubernur saya di Mesir kumpulkan seluruh rakyat Mesir ini apa yang ada pada Umar ini sebenarnya bu keyakinan yang sempurna kaya pada Allah subhanahu ta'ala bahwa ini surat kumpulkan seluruh rakyat saya agar mereka ada di ulu Sungai Nil lemparkan surat ini ke ulu Sungai Nil dan saksikan apa yang terjadi subhanallah ya ketika dilemparkan terbukalah surat itu macam ada saja sekekuatan yang luar biasa sehingga keluar air mata itu dari sumber-sumber mata airnya keluar semuanya besar dan akhirnya mengalir kembali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ibu-ibu yang kami muliakan bukan Umar bin Khattab yang sakti tapi karena keyakinan Umar bin Khattab itulah memutuhi ya lala sampai pada puncak sempurna keyakinan Umar bin Khattab sehingga ibu dengar Umar bin Khattab itu ditakuti oleh jin dan setan ya kan lewat saja Umar bin Khattab jarak 100 meter tak jarang jalan-jalan yang tempuhnya laba tabang ambu seluruh jihin jawabilih yang aduh seluruh jin dan setan sudah terbang ambu Imam Ahmad bin Hanbal cukup sendalnya saja bu sudah menyebabkan jin dan setan yang ada di tubuh orang yang membuat orang ini kesurupan baru ngeliat sendal imam Ahmad bin Hanbal udah lari ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia sendalnya dipakai oleh orang untuk nakut-nakutin orang yang kesurupan supaya jennya keluar apa kata jinnya dulu ketika masih hidup Imam Ahmad nya kami memang takut ya karena akidahnya dan keyakinannya kepada Allah yang dahsyat sementara sekarang dia udah mati yang apain kami takutkan sendalnya gitu kata jinnya ini menandakan apa keyakinan kita lho Bu keyakinan sekali dalam yang yang pernah dalam seumur hidup enggak apa-apa aku yang kayak gini ini enggak apa-apa saya sampaikan saya dulu Bu sampai pada puncak keyakinan yang sangat membahagiakan hati saya adik saya Nur Hayani di Jogja diganggu oleh jin diganggu oleh setan Bu Nur Hayani Bu tahu adik saya yang memimpin Hufa sekarang nah dia ini bukan gangguan terus gangguan saya di Mesir Allah izinkan mengetahui keadaannya melalui mimpi lalu saya telepon dia adik betul kak engkau sekarang dalam gangguan setan iya dah hampir menjelang maghrib itu macam-macam yang nampak ada yang kaki saja kecil jalan-jalan dua ada yang kepala saja yang yang nari-nari mengelilingi kamar itu terjadi Bu sama adik saya maka saya katakan Nur katakan pada dia Nur adalah adik udah ya katakan kepadanya kalau seandainya dia tidak berhenti mengganggu Nur maka udah akan berusaha dengan mereka saya sempat seperti itu dulu Bu dan Alhamdulillah kata Nur sejak itu sejak saya nolfen itu enggak pernah sekalipun Nur diganggu lagi ini keyakinan sebenarnya Bu ini adalah keyakinan ketika keyakinan seperti ini dimiliki bukan kita yang hebat kita punya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu tahu enggak permintaan saya sekarang yang penuh dengan keyakinan nggak usah sebut kepada Ibu tapi penuh dengan keyakinan istri saya saja sampai senyum lebar udah kenapa enggak tanggung-tanggung udah kok masih tanggung-tanggung mintanya tapi saya minta udah keren loh Bu tapi saya katakan saya yakin Allah pasti kabulkan saya yakin karena belum pernah tercatat dalam hidup saya Allah mengecewakan keyakinan saya itu bukan sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau sudah keyakinan macam itu kita kembali kepada hadis nabi sahib Bukhari muslim dalam hadis kursi ana indah zanni abdi bi aku sangat menyesuaikan dengan keyakinan hamba aku kepada aku kalau hamba ku yakin aku beri kali bukman nanggah gua mungkin bukakam cilibe dengan ya no salah masalah kudu-kudu rancak kudu-kudu maha dari mahu balik padahal pasti Allah kasih Bu pasti Allah kasih ya baik-baik yang kami muliakan ibu tahu salah satu contoh yang ringan yang ringan kita sudah punya kuda berapa sekarang siang encik MP siang encik 6 Alhamdulillah Allah 9 gini kudu-kudu rancak kudu-kudu maha dari mahu balik umat islam berwakaf 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 yang membalik pribadi dengan kantong masjid cuma tiga kudunya yang lainnya wakaf wakaf umat kudu ancak-ancak kudu maha-maha baik ibu-ibu kami muliakan dimakah kapatang kau meminta Ya Allah berikan kepada kami kuda yang bagus-bagus Ya Allah untuk melatih generasi kami untuk persiapkan generasi kami dan mengamalkan surat al-anfal ayat 60 Ya Allah pulang Bu mulai dapat kudu mulai dapat kudu begitu lah Ibu bagaimana saya akan meragukan kepada kekuatan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala ah besok kau minta yang kadanglah ibu calik sana terjadi nanti insya Allah ta'ala karena saya belum pernah dikecewakan Allah dalam pernah lihat kisahnya berkecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ibu minta kepada Allah dengan meyakini seperti itu dan cibu-cibo prinsipnya cibu cikgu ke iu mudah-mudahan kanai lo dewa jangan begitu bu dan ibu terus nyinyi menjulua nyinyi menjulua bu ibarat awa kau diagih pinggalan ada kau 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 ada buah manggih buah manggih kan banyak nak dijulua kau awak ada tertutup matahari malam tapi kalau rajin menjulua salah satunya karena enak jatuh abu maka harus rajin menjulua makasih rajin menjulua kau paham bubunak majin mau mendoa rajin mau minta sedang safar minta sedang sakit minta ya kan sedang maka wak sedang berkunjung korang sakit minta tolong di doakan pokoknya ambil momen-memen yang terbaik untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kau buku wak minta nyinyi lah bu sekitek makin nyinyi bu Allah makin sayang bu makin senang beda orang kau wak kalau makin nyinyi orang tu kawak wajiki kepala jalan nyinyi namah gitu kan tapi kalau awak kalau makin sayang Allah bu jadi nyinyi itu perlu bu ya Rasulullah nyinyinya pada bulan bu 6 bulan nyinyinya barulah Allah kabulkan dan doanya dan Allah kabulkan pemuntar balikan kiblat ke arah iya baik ibu-ibu yang kami muliakan kita lanjutkan setelah yang satu ini jadi kita lanjutkan kita ulangi tadi bu alaman 213 dalam ritual-ritual itu banyak mengandung beberapa kemotoratan berikut ini ya sehingga kenapa dia dilarang satu tadi ritual itu sangat jauh dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sangat jauh dari jalan yang benar untuk mengobati penyakit seperti ini baik penyakit dalam fisik penyakit kepada usaha penyakit pada tempat segala macamnya yang yang berawal daripada gangguan jin dan syaitan yang B silahkan Bu B di dalamnya terdapat pemborosan dan sikap berlebihan C terdapat percampuran antara laki-laki dan perempuan D menggunakan alat-alat musik benar nggak itu Bu terdapat percampuran perbauran lelaki-laki dan wanita benar nggak itu ya memang bahwa kebanyakan ritual-ritual yang dibuat oleh anak cucu Adam berkaitan dengan selamat dari ini selamat dari itu pasti akan terjadi pemborosan ya membawa inilah membawa itu lalu dibuanglah ini dibuanglah itu yang barehnya yang kunyiknya segala macamnya ya kan kadang taluan dipacahan seterusnya ya terus terdapat percampuran lelaki-lelaki dan wanita memang syaratnya nggak boleh menyebut nama Allah nggak boleh baca bismillah bu saratnya ya sering sekali itu syaratnya adalah semblih hewan anu burung anu ayam anu umpamanya kan dengan ciri yang begini-begini begini dan tidak boleh membaca bismillah ya sama nah dalam Islam ada cara untuk supaya kelepas dari gangguan jin dan syaitan apa dia lihat paling bawah lihat paling bawah pengobatan terhadap gangguan kesurupan dapat dirangkum sebagai berikut A merealisasikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya sepenuh-penuhnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian apa? ke WC menyembah Allah ke WC bagaimana caranya? kaki kiri dan baca doa ya maka selama dalam WC kita dianggap sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita terlindungi daripada penjahat-penjahat jin dan syaitan kita mau berpakaian yang baru, berpakaian yang lama dan sebagainya amalkan, akan ada bacaannya baca doanya menunggang kenderaan naik mobil ada doanya mau keluar rumah ada doanya mau tidur ada doanya seluruhnya adalah ibadah makanya dikatakan disini sempurnakan ibadah kepada Allah ayah dikakuk, ayah dikarejukan kok ada doanya, buik doanya itu bacuan doanya itu termasuk ketika ibu ini juga diantara kelalaan ibu-ibu kita ulangi kembali membiarkan makanan terenganga tidak tertutup padahal kata Rasulullah dalam satu malam setiap tahun dalam satu tahun itu ada satu malam dimana Allah menurunkan wabah penyakit dan fitnah siapa yang tidak menutupi makanannya maka fitnah itu dan wabah itu akan masuk ke dalam makanan tersebut lalu satu keluarga akan terjangkiti oleh masalah oleh musibah oleh bencana makanya bu kita tidak tahu malamnya malam yang mana kita tidak tahu malamnya malam yang mana itu satu yang kedua Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan akan menjilati akan makan minum dan eek pipis di makanan kamu yang terbuka lalu perintah Rasulullah tutup jika tidak ada penutupnya minimal tongkat kayu atau ranting letakkan dari sudut ke sudut seperti ini bacakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah Allah yang akan lindungi itu masuk rumah juga begitu yang mengikuti ibu di belakang itu banyak bu ibu lewat pasar syaitan di pasar itu tidak alang-alang banyaknya tidak alang kepala banyaknya itu mengikut di belakang ibu itu ibu lewat kuburan syaitan kuburan juga ikut nyari di mana dia bisa numpang-nginap di rumah kita kalimatnya numpang-nginap dulu ternyata banyak syaitan-syaitan pengangguran ya di mana mereka tidak punya tempat yang tetap tapi mereka lebih suka tinggalnya di rumah manusia nah ketika dia mengikuti ibu dan ibu masuk rumah dengan baca Bismillah InsyaAllah langsung rumah ibu terdinding gaib sehingga syaitan yang dari luar tidak bisa masuk masalahnya syaitan yang di dalam belum keluar gimana caranya usir dengan membacakan 10 ayat dari surah Al-Baqarah di pagi hari 10 ayat di surah Al-Baqarah di petang hari maka tidak ada syaitan yang dalam rumah kecil yang ngacir keluar yang di luar tidak bisa masuk makanya dikatakan menyembah Allah secara total menyembah Allah secara penuh semua amalan dalam Islam ini masukin secara kafah jangan dibiarkan ada yang longgar ada yang kosong ada yang sepi daripada amalan kita ya B upayakan kita senantiasa dalam keadaan uduk upayakan senantiasa dalam keadaan uduk ujung-ujung tubuh kita ini bu ini adalah pintu masuk syaitan ibu pernah tak merasa mendadak seperti ada jarum yang masuk itu adalah proses syaitan masuk jin masuk dia masuk melalui pori-pori ibu ya kalau ibu merasakan itu semacam di apa kena suntik apakah di kaki atau mendadak di kepala maka ibu ibu yang kami muliakan santai saja ibu langsung tahan disini ibu bacakan bismillah la hawla wa la quwata illa billah na'udhu billah min syaitan najim ibu keluarkan insyaallah dia tidak akan berhasil masuk tapi ketika dia masuk itu bu namanya juga benda lain makhluk lain itu akan terasa oleh kita masuknya bu apakah masuknya melalui tengkuk kita melalui punggung kita melalui ubun-ubun kepala kita atau melalui tangan kita kaki kita mashaAllah subhanallah la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billah masuklah masuk debu banyak di luar baik C membaca dan mendengarkan surat Al-Baqarah serta membaca Al-Quran dan salat di rumah atau salat sunnah bagi laki-laki yes salat-salat sunnah jangan sampai sepi di rumah bu tahajudnya dohanya qabliyah dan ba'andiyahnya rawatib-rawatib itu kerjakan di rumah jangan di masjid karena salat-salat itu yang menjadikan suasana rumah itu bagi jin dan syaitan itu panas mereka tidak tahan di rumah yang rumah itu ada amalan-amalan sunnah di rumah ya makanya amalan baca Quran rajinlah di rumah baca Quran baca Quran bukan hidupin muratal ketika kita tidak baca silahkan hidupkan muratal tapi yang kita membaca perlu karena kata nabi sesungguhnya syaitan itu sangat suka memasuki tenggorokan-tengorokan yang disana sepi baca Quran-nya jadi baca Quran itu keluarnya dari sini kan nah itu panas bagi mereka itu bagi syaitan itu panas ketika mereka berusaha untuk masuk mereka tidak akan menemukan tempat yang nyaman dalam tubuh kita kalau kita rajin baca Quran zikir terus D selalu mengambilkan zikir pagi dan petang banyak sekali garansi dari nabi s.a.w. memastikan yang baca ini selamat sampai petang yang baca ini selamat sampai besok pagi banyak sekali garansi-garansi dari rasulullah s.a.w. zikir pagi dan petang itu dibaca rutin coba yang paling melindungi dari gangguan jin dan syaitan pagi sampai petang itu apa 10 ayat dari surah al-baqarah terus apa lagi apa lagi bismillahilladzi la yudurru ya apa lagi a'udhu bi kalimatillahi tamat terus apa lagi apa lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa wa'anakuli sya'in qadir seratus kali ini yang paling kuat bu yang paling kuat itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah seratus kali baca pagi baca petang baca pagi baca petang jangankan jin dari setan-setan dari bangsa jin setan dari bangsa manusia pun gak akan berkutik dan tidak akan mampu mengganggu kita masih ingat gak kisah dengan seorang gadis remaja diriat yang akan diperkosa oleh seorang lelaki yang selama mengintainya ketika wanita ini mampu disekap dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil mobil dilarikan ke tempat yang sepi dan jauh kemudian gak berhasil dibuka dengan cara apapun gak bisa dibuka sampai akhirnya pergi ke tukang las di las pun gak bisa di kopak semua macamnya gak bisa dibuka sampai pergi ke kantor polisi lalu polisi mendatangkan ulama dengan membaca beberapa ayat Allah memberhaca doakan kepada Allah berhasil dibuka dan si gadis ini selamat lalu apa kata gadis ini saya senantiasa mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa hu'anaku li sya'in qadir seratus kali setiap pagi seratus kali setiap petang coba niat jahat orang yang bermaksud jahat kepadanya tak tembus bu berkat amalan ini ya memang sulit kita baca hanya sekedar bismillah aja ya gak ada sulit ya gak ada sulitnya kalau dikatakan kalau hanya sekedar keluar lalu kita baca apa tuh bismillahitahu akal to'an Allah yang dimaksud dengan bismillahitahu akal to'an Allah ketika kita berniat meninggalkan rumah tapi kalau halaman sekarang nyapu rumah saja gak ada masalah lah ya ya kalau hanya lalu masuk lagi gitu kan gak ada masalah tapi jangan lakukan itu di waktu senja ya jangan lakukan di waktu senja sebaiknya waktu senja itu kita sudah di rumah bu sudah di atas sajadah atau minimal kita sudah menutup pintu-pintu dan jendela kita semua sambil membaca bismillahitahu akbar ya ketika menutupi jendela-jendela bismillahillah akbar maka tidak ada syaitan di luar yang berusaha masuk akan bisa masuk ustaz kan ada ventilasi Allah sudah tidak sudah tirai gaibkan semuanya walaupun untuk ventilasinya terbuka ya ustaz kalau tidak ada air baca gak ada masalah beruduk saja tidak ada masalah ya beruduk saja karena wuduk itu sendiri umpamanya kita junub apakah ketika kita junub gak belum mandi apa diperintahkan wuduk kan padahal kita tahu wuduk itu tidak akan mengangkat hadas besar tapi diperintahkan itu tanda apa sebagai benteng juga sebagai benteng walaupun ada keadaan ini banyak yang yang salah ibu-ibu sekitar mentang-mentang haid lalu semuanya biarkan jebol baca Qur'annya jarang karena gak boleh katanya lalu doanya gak berani karena lagi haid wah itu paling enak setan makan wanita macam ini zikir gak mau karena aku lagi kotor lalu baca bismillah pun sampai enggan wuduk pun akhirnya gak mau la ilaha ilallah menang setan yes 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 kata setan kalau ketemu dia mangsa yang kayak gitu tapi begitulah pemberian ilmu selama ini kepada ibu-ibu kita secara awam oh gak boleh baca Qur'an gak boleh berdoa gak boleh sujud gak boleh lalu ngapain jadi orang kotor amat hanya gak boleh itu cuma empat bagi wanita yang sedang haid empat sholat puasa tawaf berhubungan intim di tempat keluarnya darah titik cuma itu saja yang terbarang yang lainnya boleh ya demikian saja pertemuan kita pada hari ini insyaallah ta'ala besok kamis masih ada pertemuan lagi bersama saya di waktu dan tempat yang sama kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah 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 subhanakallahumma bihamdika insyaadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati